Pada minggu 1 Mei 2022, PBB bersama pasukan Ukraina mulai mengevakuasi warga sipil yang terkepung di pabrik Bajayazov Talmariopol. Mereka berhasil mengevakuasi kelompok awal yang berjumlah lebih dari 100 warga sipil di pelabuhan kota tersebut. Namun, para tentara Ukraina yang terjebak dibungkar tidak bisa dievakuasi. Dikutip dari serabinyus.com, ratusan warga yang dievakuasi tersebut akan menuju perjalanan ke wilayah yang dikendalikan Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa ia akan bertemu langsung dengan warga sipil yang telah dievakuasi di Zeporizia. Namun, Rusia belum mengizinkan evakuasi para pejuang dan tentara Ukraina. Mereka tidak bisa dievakuasi dan masih tetap terjebak dibungkar bawah tanah. Dikonfirmasi oleh PBB melalui koordinasi ACRC atau Komite Internasional Palang Merah dengan pasukan Rusia dan Ukraina. Operasi jalur aman sedang berlangsung di Azov Tal. Diberitakan sebelumnya, media Rusia mengkonfirmasi bahwa 40 warga sipil telah dievakuasi. Mereka dibawa ke wilayah yang dikuasai Rusia di Timur. Badan TSS mengatakan 18 laki-laki, 14 perempuan, dan 8 anak-anak dibawa ke Bezimene. Di mana wilayah tersebut merupakan sebuah desa di antara Mariupol dan perbatasan Rusia. Kepala Kantor Zelensky, Andriy Yermak, mengatakan dalam sebuah postingan di Telegram bahwa evakuasi tersebut merupakan tahap pertama. Evakuasi warga sipil yang berada di pabrik baja Mariupol melibatkan lebih dari 100 wanita, anak-anak, dan orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!